Squad Garuda langsung gelar latihan di Arab. Pasukan Roberto Mancini ketiba masalah besar jelang hadapi tim Nas Indonesia. Sintayong sambut positif jersi latihan baru tim Nas. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Sintayong sambut positif jersi latihan. Para pemain obrol seperti Saint Patinama, Rafa Streich, Ivar Jorad, dan Sandy Walsh juga berangsur tiba. Disisil pemain lain yakni Kelvin Fedong dan Ragnar Orat Mangun. Sampu latihan Sintayong memastikan akan berusaha keras agar tim Nas Indonesia mendapatkan hasil terbaik melawan Arab Saudi termasuk saat melawan Australia. Membetnya persiapan tim membuat tim Nas Indonesia memilih untuk tiba lebih awal dalam persiapan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lesai para pemain lengkap tim Nas Indonesia akan langsung memulai latihan perdana di Jeddah pada malam hari waktu setempat sejak kedatangan mereka. Sintayong kali ini bereksperimen lantaran Jordi Ahmad dan Justin Hapner dipastikan absen. Meski tidak juga memanggil Elkan Bagot, Sintayong menjelaskan pemilihan Wahyu Prasetyo sudah diperhitungkan dengan baik. Sebab masih ada Muhammad Ferrari, J.I.Z. dan Rizky Rido yang bisa bertugas di posisi tersebut. Bahkan Nathan dan Santi Wals yang notabene pemain serba bisa akan dimaksimalkan. Melasih dari lama resmi Federasi Soekbola Arab Saudi, Roberto Mancini telah menggelar latihan yang dipatau langsung oleh menpora Arab Saudi Abdul Aziz bin Turki Al-Faisal. Pada momen tersebut, sesi latihan Arab Saudi dimulai dengan pemanasan, lalu diikuti dengan berbagai latihan taktik dalam situasi ofensif dan defensif. Kemudian pasukan Roberto Mancini itu dibagi menjadi dua tim di lapangan, lalu sesi diakhiri dengan latihan peregangan. Arab Saudi akan melanjutkan program persiapannya minggu malam waktu setepat dengan sesi latihan tertutup di tempat yang sama. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian khusus bagi tim Nas Indonesia Aswang Sintayong yang baru mendara di Jodha. Squad Arab Saudi punya satu celah yang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh tim Nas Indonesia. Masalah tersebut berada di sektor penjaga gawat, sebab ketiga keeper yang dipanggil Roberto Mancini punya masalah menit bermain bersama timnya masing-masing. Dikutip dari transfer market, ketiga keeper yang dibawa oleh Roberto Mancini belum sekalipun mencatatkan menit bermain untuk timnya pada Liga Arab Saudi di musim ini. Kurangnya menit bermain untuk ketikanya disebabkan hadirnya penjaga gawang asing kelas dunia di klubnya masing-masing. Tentu hal tersebut jauh berbeda dengan tim Nas Indonesia, pasalnya empat keeper tim Nas Indonesia yang dibawa oleh Sintayong jadi andalan di timnya masing-masing. Meski Martin Pas masih absen, Sintayong dipastikan tidak terlalu khawatir dengan kualitas keeper tim Nas Indonesia. Pasalnya, keempat penjaga gawang andalan Sintayong juga tampil impresif di tiga laga perdana Liga satu musim ini. Hernado Ari, Nadia Arkawinata, dan Adi Satrio baru kebapulang satu gol dalam tiga penampilannya. Kabar baik menghampiri kapten tim Nas Indonesia Asnawi Mangkualam jelang tempur menghadapi Arab Saudi. Kabar baiknya adalah Asnawi mengakhiri laga terakhir sebelum jidah internasional melawan Raja Buri FC dengan kondisi fit alias tidak cedera. Pemain berusia 24 tahun itu juga dalam kondisi yang baik setelah tampil sebagai starter di empat laga awal Liga Thailand. Hanya saja kabar buruknya adalah Asnawi dan kawan-kawan Port FC gagal mengalahkan Raja Buri FC. Kedua tim harus pas bermain imbang dengan skor akhir 2-2. Dengan hasil tersebut, Port FC gagal untuk menyalip Guriram di puncak kelas men. Kedua di demikian, Asnawi siap memimpin skuad Garuda menantang perlawanan skuad Asuhan Roberto Mancini. Antusias Tom Hai kembali ke tim Nas Indonesia mendapat respon pemberbidikan naturalisasi tim Nas Malaysia, Ferdi Drift. Pemain yang sempat membela P.E.C. Zwolle itu memberikan tanda emotik tepuk tangan untuk memberikan semangat bagi Tom Hai melalui kolom komentar di Instagram. Banyak yang menginggung apakah sang pemain memiliki darah Malaysia. Namun ada juga yang bercanda bahwa lebih baik memilih tim Nas Indonesia yang memiliki kesempatan tampil di piala dunia. Pelatih tim Nas Indonesia U20 Indra Shafri mendapat kritikan bertubi-tubi setelah pasukannya babak belur di Turnamen Soul Art on Us Cup 2024. Sebab meski berhasil menumbangkan Argentina di laga perdana, skuad Garuda Nusantara harus kalah dari sang rival Thailand dan tuan rumah Korea Selatan. Sontak hal tersebut mengguna amarah dari supporter tim Nas Indonesia U20 di media sosial. Banyak warganet yang menyalakan Indra Shafri gagal untuk membangun permainan yang apik di tim Nas Indonesia U20. Mencari bakat-bakat pemain muda, coach Indra Shafri sejauh ini masih yang terbaik. Tapi mengatur strategi agak monoton ya. Betul kerjasama antar pemain penting, tapi meyakinkan setiap pemain agar menjadi pembeda permainan juga tak kalah penting. Karena skill mereka bisa lakukan itu. Tulis salah satu supporter dengan akun X at Bangepo24. Makin sempat mengejutkan dengan mengalahkan Argentina 2-1 di laga pembuka, namun skuad Aswan Indra Shafri justru kalah di dua laga selanjutnya. Skuad Garuda Nusantara bermain di korsel dengan interval waktu pertandingan yang cukup berdekatan. Namun Indra menyebut hal itu bukan masalah, sebab pada kualifikasi Piala Asia U20 yang digelar akhir September, tim Nas U20 juga harus bermain dengan rentang laga yang dekat. Pelatih berkumis itu memampatkan salah satu Biancarok hasil minor itu adalah adanya kesalahan-kesalahan sendiri yang kerap terjadi. Namun Indra Shafri menilai bahwa tim aswanya mendapatkan banyak pengalaman yang penting dengan mengikuti turnamen tersebut. Jelang tampil pada laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Arab Saudi, skuad tim Nas Indonesia dipastikan dapat tambahan tenaga dari para ultras Garuda yang hadir di markas lawan. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh sejen PSSI Yunus Nusi. Dirinya menyebut jika para WNI di sana bakal hadir langsung ke stadion dan jadi pemain ke-12 alias supporter untuk mendukung perjuangan dari tim Nas Indonesia. Kita targetkan tim Garuda bisa mencuri poin di Arab Saudi, bisa meraih poin penuh. Masyarakat Indonesia di Jeddah juga sudah meminta bantuan ke kita untuk membantu memfasilitasi pembelian tiket pertandingan. Ungkap Yunus Nusi Pelatih tim Nas Indonesia Sintayong memberi kesan positif terhadap jersi baru dari skuad Garuda. Meski mengakui sudah ada perkembangan, STY percaya seharusnya pihak Airsport selaku apan resmi tim Nas Indonesia bisa meningkatkannya lebih baik lagi. Jersi latihan baru itu sudah terlihat sejak saat para penggawa Garuda menggelar latihan perdana. Para penggawa skuad Garuda beserta dengan tim pelatih mengenakan jersi latihan yang berbeda dari sebelumnya. Jersi yang digunakan para pemain dominan berwarna putih dengan sentuhan warna merah di bagian sekitar pundak dan juga sisi samping tubuh. Sementara itu, para keeper menggunakan jersi latihan dengan corak yang sama tetapi dominan berwarna hitam dengan sentuhan warna putih. Sebelumnya, Sintayong mengkritisi jersi latihan tim Nas Indonesia yang digunakan sejak sekitar bulan Maret lalu. Jurutati asal Korea Selatan itu menilai bahwa jersi tersebut tidak menyerap keringat para pemain dengan baik. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan tim Nas Indonesia. Nantikan News Flash Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga. Terima kasih telah menonton!